selamat menikmati kebaikannya Bursa transfer BRI Liga 1 2022 gelombang kedua tinggal menghitung hari sejumlah tim peserta Liga 1 2022 diprediksi bakal kembali menambah skuad mereka beberapa klub yang prestasinya belum meyakinkan kemungkinan akan melakukan perombakan total namun yang menyita perhatian adalah beberapa tim penghuni jalur juara juga dipastikan akan melakukan perburuan pemain PSM Makassar yang saat ini menghuni peringkat ketiga klasemen sementara plus unggul satu pertandingan atas pemuncak klasemen rencananya akan kembali mendatangkan pemain baru di awal musim BRI Liga 1 PSM Makassar mendatangkan sedikitnya 11 pemain baru termasuk di dalamnya beberapa pemain muda yang berasal dari Akademi Binaan PSM Kabarnya manajemen PSM Makassar telah menerima daftar nama pemain dari pelatih untuk didatangkan pada Bursa transfer gelombang kedua yang rencananya akan dibuka pada November-Desember tahun 2022 Menurut CEO PSM Makassar, Sadikin Aksa ada sejumlah nama yang telah diusulkan pelatih Namun menurutnya, ada beberapa yang sulit didatangkan dengan alasan klub lamanya tak mau melepas Namun ia mengaku tetap optimis mampu mendatangkan pemain sesuai dengan kebutuhan tim pelatih Memang komunikasi kami utamakan, artinya manajemen akan terus berupaya mendatangkan pemain sesuai dengan kebutuhan tim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!